Sri Lanka hanya 9.7% Orang Buddha ada 69.8% Hindu, Tamil Elam itu 7.1% Christian 5.2% 4.3% lain-lain agama Tapi tuan-tuan, orang Islam Sri Lanka memegang kuasa ekonomi negara 60% Islam tak sampai 10% Anda tanya orang yang pergi sana, di mana kekuatannya? Tiga saja kekuatan hijrahnya Rasulullah yang dipraktekan oleh orang Islam di Sri Lanka Yang pertama, kekuatan ibadah Sembayang duha macam sembayang wajib Sembayang wajib macam sembayang Jumat Sembayang Jumat sampai dua kali pusingan Tak cukup tempat Betul disebut Islam tidak akan kuat bermula dengan berjamaah sholat Tuan-tuan jaga sekarang Tuan-tuan sholat, tuan-tuan takat mana sekarang? Nah, Islam kuat Selagi tuan-tuan tidak menjaga rumah Allah Intang surullaha yang surkum Wa yakhzulkum faman daladhi yang surkum Kalau kamu martabatkan agama Allah Kamu martabatkan Islam di dalam kehidupan kamu Allah akan angkat derajat kamu Tapi kalau kamu hinakan agama Allah Allah akan pijak kamu di bumi kamu yang pijaknya sendiri Quran sudah bagi dalil daripada kita Tapi kita buat dek je Nampak tak? Mari tuan-tuan Tuh Pahala yang terkejut Ya Orang silangat tu lah Yang kedua Di mana kota mereka kekuatan ilmu Kalau ada-ada majlis ilmu Yang datang beribu tuan-tuan Di sana ada dua mazhab Hanafi, Syafi'i Tapi ketika majlis ilmu Tak kira mana-mana mazhab Semua imarah sama-sama Nampak? Maknanya semangat Nak memberdayakan Islam Dalam segi pemikiran Memang cukup maju Tuan-tuan Ana boleh cakap tuan-tuan 24 tahun Ana berdakwah Kehadiran orang Islam Dalam majlis ilmu Satu persen kadang-kadang tuan-tuan Sembayang tu dah cantik Dari 23 syaf Lepas saja sembayang Sembayang-seun aja Tinggal 5-6 orang aja Tidak tahulah suruh Suruhnya anda tak tahu Itu yang anda rasa tuan-tuan Dah cantik dah sembayang maghrib tu Dah 3-4 syaf tuan-tuan Banyak ni Datang Alhamdulillah lah Datang saya Ustaz naik aja Katat meja saja Tengok Cari tiang tuan-tuan Cari tiang sendok Lepas Isya Ada lagi 2-3 syaf Kemana tu pergi tuan-tuan Padahal di rumah tak ada apa Kita kurang minat dengan ilmu Islam Takkan kemana tuan-tuan Allah mengangkat manusia Kerana imannya Kerana ilmu agama yang dimilikinya Kita masih banyak orang Islam yang jahil agama Tapi kita tidak mahu belajar ilmu agama Kadang-kadang dibeli ilmu Kadang-kadang lawan balik Ustaz pun belum tentu betul Ha tu Dia flat lah Iyalah kalau Ustaz tak betul Yang baru setat lagi tak betul Ustaz tak betul dah Yang setat lagi tak betul Tuh Tapi itulah Dan yang ketiga Kekuatan persaudaraan Tuan-tuan Orang Islam Sri Lanka Ada 3 parti politik Tetapi ketika berbicara Islam Itu parti ketepi Islamnya yang ke depan Bersama-sama Hebat Oke Tuan-tuan nak contoh satu lagi Turki Tuan-tuan boleh beri Turki Turki sekarang dipimpin oleh Seorang pemimpin Namanya Rasip Tayyip Erdogan Baru 10 tahun Tuan-tuan Beliau memimpin Turki Lihat Sebelum Rasip Tayyip Erdogan memimpin Turki Ekonominya begini Tapi ketika Rasip Tayyip Erdogan Mengistiharkan Saya bawa Islam Sebagai Basic dalam negara Turki sekarang Tengok ekonomi sekarang Dan sekarang Turki menjadi negara G20 Hanya dalam tempoh 9 tahun Kalau dulu rakyat Turki banyak yang merempat di Eropa Menjadi burukasi di Eropa Sekarang orang Eropa tak bersepering dengan Turki Dalam tempoh 9 tahun Melayu Islam di Malaysia Sudah membawa negara kita 62 tahun Ketika mana Islam tidak dikedepankan Ini yang kita dapat sekarang Tidak perlu menyalahkan masa lalu Jom kita tatap masa depan yang lebih baik